Pemirsa Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komjenpol Suhardi Alius mengatakan jaringan teroris melakukan komunikasi dan kegiatan secara terorganisir. Mas Iqbal tadi Komjen Suhardi Alius mengatakan bahwa pertemuan ada online dan ada offline. Untuk online itu tadi Mas Iqbal mengatakan mulai dari aplikasi Whatsapp, melalui media-media chatting, kemudian di offline itu dimana titik pertemuannya? Kalau untuk titik pertemuannya saya kurang tahu karena saya bukan anggota mereka. Tapi yang pasti dengan dikuasainya media secara online dan pertemuan-pertemuan tidak perlu lagi bertemu dengan tata muka. Tapi mereka juga menyadari kalau mereka hanya mengandalkan online itu gampang disadap. Sangat mudah disadap percakapan WA, percakapan BBE, maupun SMS, telepon itu gampang mudah disadap. Makanya mereka secara tradisional offline yang tadi kata Pak Suhardi Alius. Itu koordinasinya dalam jaringan itu atau antar jaringan? Di dalam jaringan itu. Dalam jaringan. Kalau di Indonesia sendiri sebenarnya ada berapa jaringan? Kalau yang sekarang ini lagi ngetrend, lagi naik daun itu anak-anak J.A.D. Jama'an surat daullah yang kalau kita sebut bilang Islamic State. Dimana mereka banyak melakukan aksi-aksi yang mengatasnamakan jihad, yang mengatasnamakan Islam. Padahal mereka malah meruntuhkan nilai-nilai Islam itu sendiri. Karena apa? Secara tanpa sadar atau disadar sama mereka, justru mereka menghancurkan bangunan da'wah yang sudah dirintis para ulama-ulama terdahulu. Saat ini coba kita lihat undang-undang antiterorisme yang akan mau diterbitkan. Itu akan membelenggu, akan memenjarakan kiprah da'wah Islam di bumi Indonesia. Tanpa mereka sadari. Oke, saat ini banyak sekali dari aksi-aksi teror ini menyasar, kalau dulu kita lihat adalah tempat-tempat yang memang banyak orang asing dan lain sebagainya. Kalau saat ini lebih banyak menyasar titik-titik kepolisian. Mengapa demikian? Kalau dulu masih ada kiprahnya Dr. Azharid sama Nurir Emtop. Karena kalau dulu, kalau kita lebih jeli di dalam kiprahnya Nurir Emtop sama Dr. Azharid, itu mereka lebih menyasar ke pusat-pusat ekonomi dan pusat-pusat parwisata. Tapi sekarang, anak-anak Isisar, anak-anak Jambara dan Surah Da'ullah, itu menyasar kepada polisi yang mereka anggap sebagai musuh utama mereka. Makanya, mereka sudah berusaha mendobrak polres, mereka berusaha mendobrak polsek. Mereka tidak berhasil, mereka menghancurkan, mengobom pos-pos kecil. Yang cuma ada 5-10 orang di situ, mereka lakukan aksi. Oke, dan saat ini, tadi Mas Ibal mengatakan bahwa daerah mengepung kota. Desa mengepung kota, kemarin sudah dilakukan di Kampung Melayu. Apakah ini tandanya mereka sudah berhasil mengalihkan perhatian itu? Atau memang memanfaatkan momen keramaian? Kalau yang saya info kemarin, saya ngobrol dengan salah satu Isisar ya, itu sebenarnya yang disasar itu adalah aksi yang di Kampung Melayu itu secara tidak sengaja itu meledak di terminal Kampung Melayu. Padahal aksinya itu yang jauh lebih besar itu sebenarnya, tempatnya, lokasinya. Rencananya memang mau di tempat lain atau? Rencana kayaknya saya di tempat lain, tapi karena mungkin terlanjur meledak atau gimana, saya kurang tahu karena saya tidak berada di lokasi, itu terjadi begitu saja. Memang sebelumnya tidak ada strategi yang mengarahkan bahwa akan meredakan di Kampung Melayu, ada dua ledakan, satu di toilet, satu di dekat terminal Transjakarta, itu memang tidak ada rencana seperti itu? Kalau yang, kalau untuk aksi seperti itu ya, itu pakai random, mbak. Diacak. Nggak mungkin kalau misalnya ini ditentukan titik ini, titik ini, nggak akan random. Randomnya seperti apa? Kalau kita lihat pada tahun 2016 awal itu ada di Sarinah. Yang di Sarinah itu memang random? Sarinah bukan sasaran. Sebenarnya waktu di Sarinah itu sasarannya itu di tempat lain, bukan di Sarinah. Tapi sudah keburu, keberkok di Sarinah. Kayak gitu. Dan sebenarnya sasarannya itu di tempat lain yang jauh lebih besar saat itu. Dan random ini, sistem secara acak itu, bukan hanya, bukan acak semuanya mereka, tapi tetap satu komando. Ada komando yang mengatur mereka. Penentuan lokasi itu ditentukan berdasarkan apa kalau untuk saat ini, Mas? Pertama, kalau sekarang ini bukan lagi sasarannya itu titik-titik ramaian, bukan. Bukan mal, bukan tempat tali wisata, bukan pusat ekonomi, bukan di situ. Atau di hotel, bukan di situ sekarang. Saat ini yang disasar itu adalah pos-pos kecil polisi. Ya, karena mereka berusaha mendobrak polres. Mereka berusaha mendobrak polres yang tidak berhasil, akhirnya pos-pos kecil polisi yang ada. Nah, waktu itu pengamanan tahun baru, pengamanan Misa, Hari Raya Kristiani saat itu di Kamung Melayu, itu sebenarnya ada pos yang jauh lebih besar daripada di Kamung Melayu. Apakah rencananya akan di sana? Di sana rencananya, kayaknya. Karena dari jumlah, dari titik yang satu di toilet, yang satu di parkiran motor, tidak titik yang sangat krusial untuk suatu titik perledakan. Oke, baik. Terima kasih, Mas Iqbal. Aktivis Islam telah bergabung bersama kami di INews Prime. Dan pemirsa INews Prime masih akan kembali usai jeda INews terkini pukul 19 waktu Indonesia Barat tetap bersama kami. Terima kasih, Mas Iqbal. Terima kasih, Mbak. Terima kasih, Mbak.